Terima kasih banyak sebelumnya untuk rekan-rekan media yang sudah datang pada pagi hari ini di acara Meet and Greet di Deniz. Jadi untuk acara perpanjangan MOU, kontrak kita dengan Hidra dan Asad. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah langsung makan dan semuanya berjalan lancar. Dan sebenarnya sih perpanjangan kita depan Januari sih, kita sudah jalan di Januari, Desem terakhir kita sudah bicarakan. Jadi kita perpanjangan ini untuk yang ke-3. Kenapa akhirnya kita sudah memperpanjangan sampai ke-3 kalunya? Apa yang memperpanjangan? Alasan memilih DEDIS. Karena video kita sudah tahu bersama ya, kita sudah tahu semua. Bahwa seperti tadi dijelaskan juga sama Coach, dia tahu sebagai icon di Bad Pinton. Juga kita memang ingin support kepada elahraga Indonesia dan Bad Pinton. Salah satunya elahraga Bad Pinton adalah orang-orang yang dikembangkan juga di Indonesia. Saya dari Indonesia selalu tampil bagus untuk di Bad Pinton mungkin dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Jadi kita memang memilih Bad Pinton ini dan juga memilih DEDIS untuk yang kita lakukan. Untuk target mereka di kejuaraan sih, sebenarnya kita tidak menekankan mereka harus berjuara di mana dan sebagainya. Bintinya selama beliau-beliau mau berjuara di mana, kita selalu support. Ya tentu saja ada harapan setiap event, setiap berjuaraan, ya harapan kita semua berjauh-jauh kan bisa naik ke podium. Dan sejauh kalau untuk podium, ya harapan kami juga khususnya warna yang sedikit-sedikit produk lokal bisa dibawa oleh mereka. Kalau nilai kota itu dapur produksi ya. Tapi ada kenaikan dari yang sebelumnya. Ya, alhamdulillah. Sampai berapa lama? Kita sih pengennya sampai beliau pensiun, kita dampingin. Nah, kita planningnya dari manajemen ya sampai di DEDIS, nanti mungkin pensiun, kita dampingin. Pensiun di pelatas gitu ya, kita dampingin. Untuk target nggak ada, berarti nggak ada target ke Olimpik juga atau gimana? Ya, maksudnya kalau misalkan target untuk mereka, kita ngikutin mereka sih. Kalau mereka ingin target sampai ke Olimpik, ya kita bersamai. Jadi, dari kita ada minimal target yang harus diikuti, memang ada keuntungan. Karena minimal sekian pertandingan untuk mereka bisa mengikuti di belakang internasional. Tapi dari mereka juga kan, mereka punya target juga dalam setahun ini minimal berapa kali pertandingan. Mereka sudah profesional sekali, mereka sudah malam sekali dalam per tahun mereka harus diikuti berapa. Karena mereka juga punya target, punya target, poin-poin mereka yang harus mereka dapat. Kan tadi disinggung ya, kalau neri dan keluarga dunia juga nanti kira-kira batal digait juga nggak sih sama warung stick ya? Misalnya, kan di pelatas kan juga kontrakan kan ga gelas ya? Jadi kira-kira ada asam. Ya, siapa tahu ya semua. Sebenarnya sih kami ingin lebih besar lagi, ingin mencumpah, sorry, olahraga Indonesia. Ya, khususnya di Bad Bintot. Jadi mudah-mudahan nanti bukan hanya Dede di sepuluhan, mudah-mudahan nanti bisa kita dapikin, bisa barengin sehingga semuanya olahraga Indonesia bisa terus tumbuh. Berarti kemungkinan koheri sama koheri bakal? Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan semua bisa kita support sehingga nanti bisa berteman bersama. Dan sebenarnya kita juga men-support, apa namanya, Bad Bintot lokal ya, Bad Bintot lokal yang ada kegiatan-kegiatan, kita support juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di beberapa media sosial, terus di situ ada, apa namanya, brand kita. Nah, kita itu support. Kita support acara-acara misalnya ada Tarkan dari sini. Kita support di luar dari kegiatan nasional ataupun nasional, kita yang lokal juga, kita support. Pak, iji, maka makanya, Pak? Saya bagus. Pak, kamu siapa pake, Pak? Bagus aja. Pak, saya. Saya sebagai direktur. Selain kemarin, selain dukungan finansial kepada, kita jenis dengan warna istek itu menggaungkan bahwa pokoknya bakalan support ampededis kapanpun. Mau di dalam disuruh mundur sama netizen. Iya, iya. Kita pokoknya bakalan bersukur. Nah, itu gimana sih? Kemana ada gimmick-gimmick kontrak yang berakhir itu apa, kalau masalah. Iya, memang kemarin tim diskus sama kita, ini kita bikin seru-seruan aja sih sebenarnya, bikin seru-seruan. Kita ngobrol sama dedis, kita bikin ini yuk, bikin teman-teman BL, lebih-lebih lagi gitu kan, lebih seneng lagi, lebih-lebih lagi, yaudah kita oke jalan. Nah, bahkan kita sih bukan hanya di kontrak ini, kemarin kita sudah jalan juga ada sharing produk. Ada mungkin teman-teman BL yang mungkin tahu, kita kemarin udah, apa namanya, ada produk yang memang khusus untuk dedis. Kokonat. Kokonat, kokonat dedis. Jadi kita produknya, launchingnya untuk, jadi hasil dari penjualan itu kita sharing sama dedis. Jadi, kita doakan aja, nanti selanjutnya ada juga produk-produk yang kita sharingkan sama dedis. Kemarin kita, tahun kemarin ada kokonat. Biosake kokonat. Pak, secara personal, dedis seperti apa sih orangnya? Secara personal, ya beliau low profile enak banget sih ya. Discuss, kebetulan, saya pribadi yang selalu discuss untuk segala halnya, dan tim tentu saja. Dan beliau enak kok, jadi kan ngobrol dan tim tentunya enak, dan beliau juga support untuk sesuai warwangstrik selalu selaku produk lokal, beliau sangat support. Walaupun kami juga tahu di belakang itu beliau juga, ya seperti tadi sampaikan coach, saya ngobrol juga dengan coach, itu luar biasa. Yang ingin support, mendukung mereka itu luar biasa. Tapi mereka, terima kasih banyak juga buat dedis yang selalu mempercayai warwangstrik untuk support beliau-beliau.